Jadi untuk teman-teman yang ingin mencetak soko ontong atau koninya itu gacor ya di tempat ramai atau di bawah lantai ya terapinya ya mudah ya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman di channel masteran pasar burung Hari ini kita akan mencoba berbagi tips ya teman-teman Disini saya juga mau bertanya siapa yang punya burung kolibri entah itu soko ontong atau konin ya yang kalau bunyi itu hanya di tempat sepi Kalau ada orang ya di bawahnya biasanya dia tidak mau bunyi ya seperti burung saya ini ya teman-teman Karena sejatinya saya memakai konin dan soko ontong ini hanya untuk masteran ya teman-teman jadi saya gak berfokus Di penjinakan ya entah itu bunyi di tempat ramai atau sepi saya gak peduli ya teman-teman karena fokusnya hanya untuk masteran Yang penting dia rajin bunyi aja dan untuk kedua burung ini sudah sangat gacor teman-teman Mungkin karena efek pakan ya ramuan yang kemarin ramuan nextar yang kemarin ya Burungnya sih ini tetap giras Tapi dia bunyi terus ya Dan hari ini akan saya contohkan ya teman-teman biarpun saya gak melakukan untuk penjinakan atau biar dia bunyi di tempat ramai banyak orang ya Hari ini burung ini hanya sebagai contoh ya Jadi seperti di depan kita ini Kalau teman-teman itu kepingin burung kolibrinya bunyi di tempat keramaian atau banyak orang Harus diterapi seperti ini teman-teman Ini sebagai contoh ya Usahakan saat menaruh burung itu selalu di tempat rendah Atau bisa kalian taruh di ruang tamu seperti saya ini ya Kalau bisa seharian Memang awalnya itu dia tidak akan mau bunyi Tapi kalau dia sudah terbiasa Lama-lama dia akan bunyi Dengan terapi seperti ini ya Secara konsisten Karena menurut saya untuk burung itu ya Tergantung kebiasaan teman-teman Kalau dia sudah terbiasa ya Dia akan bunyi Kalau dia tidak dibiasakan ya Sampai kapanpun dia akan Diam ya teman-teman Kalau ada banyak orang Pokoknya harianya itu harus di tempat rendah ya Kalau bisa di lantai Tidak usah digantung Mungkin kalau di jemur Baru ya boleh digantung Tapi setelah jemur Kita angin-anginkannya itu di bawah lantai Setelah itu Harianya juga di bawah lantai Tentunya harus teman-teman Pastikan dulu ya Di rumah teman-teman itu Ada predator apa enggak Semisal kucing Atau semut Kalau ada semut ya Teman-teman bisa pakai Kapur ajaib ya Biar dia tidak sampai Dikerubungi semut Kan Burung ini pemakan Manis-manis teman-teman Kalau enggak dikasih Kapur ajaib ya Pasti semut akan datang Kalau dia ditaruh di lantai Dengan cara ini Burung kolibri Sokoontong atau koonin Dia akan terbiasa ya teman-teman Dengan lalu-lalang orang Lama-lama dia akan Enggak akan takut ya Pasti Kalau sudah terbiasa Dia akan ngelos Kalau bunyi itu Biarpun Dibawa ya Dan untuk cara Seperti ini Enggak bisa Asal-asalanya teman-teman Benar-benar harus konsisten Karena burung kecil ini Agak rewel ya teman-teman Kalau burung kecil itu Untuk Menjinakkan atau Menggacorkan di tempat Rame itu ya Benar-benar harus konsisten Sampai dia mau bunyi Di bawah Baru teman-teman bisa Angkat ya Atau pindah ke Tangkeringan yang Lebih tinggi Kalau urusan Burung gacor itu ya Teman-teman Bisa dipastikan Itu Semua adalah Kebiasaan ya Semisal Kalau kita mau Menggantangkan ya Menggantangkan burung kita Burung apa saja Pasti Akan kita Belajari dulu ya Semisal Seminggu sekali Kita bawa kegantangan Ya Nanti Lama-lama Dia akan gacor Ya memang Seperti itulah Semuanya itu Tentang kebiasaan Gak bisa Ucuk-ucuk Burung rumah Langsung dibawa kegantangan Langsung Dapat Poin Semuanya itu Harus ada latihannya Teman-teman Bahkan Saat Dibawa Naik motor Pun Burung itu Akan takut Teman-teman Kalau gak Dibiasakan Semisal Kalau gak Dibiasakan ya Teman-teman Jangan Harap Dapat Juara Di gantangan Saat Kita bawa Di atas Motor Itu aja Burung Sudah Stres Kalau Tidak Dibiasakan Maka Dari itu Banyak Teman-teman Kicomania Yang hobinya Melombakan Burungnya Sering Mengajak Burungnya Naik motor Teman-teman Tujuannya Memang Untuk Membiasakan Biar Dia tidak Stres Saat Dibawa Saat Dijalan Saat Di atas Motor Biar Tidak Stres Memang Itu Semua Terapinya Sudah Ada Teman-teman Jadi Untuk Teman-teman Yang Inget Mencetak Soko Soko Ontong Atau Koninya Itu Gacor Di tempat Ramai Atau Di bawah Lantai Terapinya Mudah Seperti ini Sangat Simple Untuk Melatih Burung Agar Dia Gacor Dimanapun Itu Sangat Simple Semisal Soal Dia Maunya Hanya Bunyi Di Satu Titik Atau Di Satu Tempat Saja Saya Contohkan Seperti ini Misal Dia Sudah Lama Di Tempat Ini Dia Itu Ngu Wacor Setengah Mati Pas Dipindah Ketempat Lain Dia Cuma Diem Dan Hanya Lompat Lompat Ya Itu Semua Karena Dia Belum Terbiasa Pedalnya Kalau Dia Sudah Dibiasakan Dari Awal Sering Dipindah Tempat Untuk Harianya Itu Dia Akan Tetap Gacor Karena Sudah Beradaptasi Dengan Terapinya Maka Dari Itu Untuk Teman Teman Yang Ingin Menggacorkan Soko Untong Di Tempat Manapun Seperti Halnya Pikat Pikat Dia Pindah Pindah Tempat Tapi Dia Tetap Gacor Ya Itu Kan Sudah Diterapi Sama Pemilik Dan Sudah Terbiasa Burung Jadi Burung Itu Tidak Akan Stres Ya Walaupun Dipindah Pindah Tempat Di bawah Ngalor Ngedul Tetap Gacor Di bawah Ke selatan Di bawah Ke utara Tetap Gacor Ya Semuanya Sudah Disetting Sama Pemilik Dengan Terapi Yang Saya Contohkan Tadi Teman Teman Dan Ya Itu Saja Teman Teman Untuk Video Kita Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Nya Jangan Lupa Subscribe Nya Semoga Bermanfaat Kita Bertemu Di Video Saya Yang Lain Ya Teman Teman Salam Pliket Salam Kicomania